selamat sore teman-teman selamat sore kita lagi jalan-jalan muter-muter jalan dokter sutomo tempatnya itu di depan ini nih toko semua jenis pakaian sebenarnya itu ada nasi goreng disampingnya itu ada jual namanya esteller cocktail 89 jadi estellernya itu pake esrut gitu guys masuk aja ke tempat-tempat pembuatan seperti apa selamat sore ceh ini ownernya nih ceh dengan aja ceh siapa namanya ceh aku kenapa namanya esteller cocktail 89 karena buah-buahan kita punya koktel buahannya dibentuk dibentuk kayak koktel gitu ya jadi kayak dipuat kayak semi manisan gitu ya iya semi manisan di luar sana dan juga di luar sana sampai jumpa di luar sana di luar sana di luar sana di luar sana ini lokasi dimana nih ceh? jalan dokter sutomo di depan? nomor 8 nomor 9 buka setiap hari nih ceh? iya kusiannya tuh ada sincawe ya nangkang nangkang jeli ya agar-agar lebih air ini supaya ini tadi kokoh ya kita coba ya kan? pulang kali? pulang kali ini bisa pakai serut bisa juga enggak ya? iya jadi kalau yang enggak serut es batu aja langsung gitu iya kalau yang memang butuh jauh perjalanan jauh kita kasih es batu es batu kalau misalnya makan disini es serut ini satu porsi segini harganya berapa aja? dapat murah meriah ya yang enggak perjalanan jauh yang enggak menekankan jauh ya ini terlihat enggak yang enggak enggak dengan itu yang enggak di Indonesia itu berapa ya? yang bening itu gula deh gula ya ini koko pandan kali ini ya sama ini sirup rose untuk buahnya ada berapa jenis buah 8 atau 9 8 campuran ya 9 atau 10 9 atau 10 campuran ya nah buka setiap hari harganya mulai dari berapa nih sih 8 ribu 8 ribu semuanya jadi bisa beli purfik ini juga bisa kali ya jumbo nya 10 ribu ya oke makasih banyak nih sih semoga makan airis manis nah ini kalau bungkus nih kalau dibungkus buat bawa pulang ke rumah gini guys nah ini gak pake es buat gitu takutnya cair jalan jadi pake es bantu gini kalau makan disini lebih penuh nih segar banget nah ini kalau dibungkus guys itu es batunya dipisah lagi tuh es batunya emak sendiri buahnya sendiri jadi buahnya sepenuh ini es batunya sepenuh ini banyak banget ya porsi disini ya oke guys langsung aja kita cobain es teller mocktailnya ya nah es teller mocktail ini dijualnya itu di jalan dokter sutomo bersampingan sama pisang goreng pisang naga itu ya pisang yang viral itu nah disitu es teller mocktailnya bukannya setiap hari guys nah harganya murah meriah harga itu kalau salah 7 ribuan nah 7 ribuan buahnya itu banyak banget kenapa namanya mocktail kata si mbak yang jualnya itu alasannya karena si buahnya ini di apa dipotong itu dipake sendok sendok yang bulat-bulat gitu ya nah dikerok-kerok gitu terus buahnya ini ternyata buah manisan guys jadi bukan buah segar jadi buahnya itu udah melalui proses gitu ya jadi rasanya itu udah kayak bentuk-bentuk buah manisan gitu nah baru dibuat jadi es teller gini nah langsung aja kita tuangin nah hebatnya es teller mocktail ini satu full tempat seperti ini ini gak campur es batu guys nah es batu ini pisang kayak gini tuh es teller ini pisang nah ini full isinya es teller es teller semua ya langsung aja kita tuangin buka dulu guys ini kayaknya puas banget nih guys satu porsi segede gini tuh buahnya gede-gede bulat-bulat ya nah kayak dikerok-kerok gitu pake sendok itu sendok buah tuh isinya guys nah 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 gila guys banyak banget guys ini isi semua guys jadi ini belum termasuk sama es batunya nah es batunya itu dipisahin kita buka es batunya tuh udah cair nih guys itu bong-bonger oke kita masukkan es batunya ini sebenernya kalo dimakan di tempat guys itu pake es batu yang es batu yang ini guys es batu yang yang di apa di blender gitu ya bukan blender sih namanya kayak yang dihancurin gitu diserut gitu es batu serut nah kalo kita bawa pulang ke rumah kayak gini pake es batu ini karena es batu serut itu kalo bawa pulang ke rumah belum sampe ke rumah udah mencair ya nah langsung aja kita cobain nih buahnya nih nah ini contoh buah papaya yang udah dijadikan manisan warnanya itu udah agak kemeran-meran gitu ya dan rasa ini udah pasti manis guys so nanti cobain hmm bener es batu serut buahnya itu lebih kenyal lebih kenyal mirip banget sama manisan dan rasanya itu manisnya enak banget nah kalo ini gak tau nih apa nih coba dulu ini kayaknya lebih kayak belewah gitu ya belewah deh kayaknya nih warna putih ya enak manis jadi ini moktel itu enak banget rasanya tuh langsung dicobain hmm segar banget guys kenapa buahnya diginiin kata si mbaknya itu supaya buahnya tuh gak cepet layu dan rasanya tetap segar dan satu lagi supaya berbeda sama es agar yang lainnya karena memang rasanya ini lebih nominal manis banget segar gitu jadi sebenernya kalo tanpa susu pun dikasih es batu udah segar banget udah manis hmm mantul guys ada nangka juga guys ada nangka ada kacau merah ada agar-agar cincau juga segar banget guys sebenernya bisa jadi ide usaha juga guys ide usaha juga buat kalian yang pengen buka usaha kayak sedar gini tapi takut buahnya busuk gitu atau buahnya cepat layu caranya jadiin manisan dulu terus aja jadiin manisan baru dimasukkan toples dan siap dijual dan buahnya lebih tahan lama guys jadi kalo misalnya gak habis disimpan dulu kelas lagi besoknya dibawa lagi dan lebih awet hmm 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 oke guys buat kalian yang pernah salam dan coba langsung aja kesana harganya kalo gak salah 7.000 atau 8.000 gitu bukanya setiap hari paling aman sore soalnya udah pasti buka oke guys itu dulu review gue jangan lupa buat like komen juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye